Hai para fans Amanda Manoko dan Arya Saloka, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Fatan Ovisial, yang selalu update seputar kabar terkini, terpecaya dan teraktual seputar kabar idola kebanggan kita. Sebelum kalian lanjut tonton video Fatan Ovisial berikut ini, jangan lupa kalian like, subscribe dan share video ini. Semoga channel Fatan Ovisial ini bermanfaat. Amin. Berita pertama, Barbie Kumalasari siap gantikan Amanda Manoko di Ikatan Cinta. Pilih pria tampan ini jadikan masal. Barbie Kumalasari siap gantikan Amanda Manoko dalam sinetron Ikatan Cinta. Ia bahkan telah menunjuk pria ini untuk dijadikan pengganti Arya Saloka. Kepopuleran Amanda Manoko dan Arya Saloka dalam sinetron Ikatan Cinta memang tak perlu diragukan lagi. Bagaimana tidak, melalui sinetron tersebut, Amanda dan Arya Saloka berhasil membuat hati para penontonnya ikut terbawa perasaan. Selain itu, banyak pula yang ingin menjadi sosok Andin dalam sinetron tersebut, salah satunya Barbie Kumalasari. Beberapa waktu lalu, ia terang-terangan ingin menggantikan Amanda Manoko untuk berperan sebagai Andin dalam sinetron yang tayang di stasiun TPR CTI tersebut. Keinginan Barbie Kumalasari itu lantas mendapat respon positif dari Amanda Manoko. Lawan main Arya Saloka itu mengaku sudah mulai lelah menjalani syuting sinetron tersebut. Merasa mendapat respon positif, Barbie Kumalasari mengungkap telah mempersiapkan sosok pria yang akan menjadi lawan mainnya. Hal itu diungkap Barbie Kumalasari dalam tayangan di kanal Youtube KH Info Tain Man yang berjudul Barbie Kumalasari akui dirinya lebih seksi dari Amanda Manoko. Mulanya, Barbie Kumalasari nampak menyoroti pernyataan Amanda Manoko yang mengaku mulai lelah menjalani syuting. Menurutnya, anak muda saat ini mudah merasa lelah. Oleh sebab itu Barbie Kumalasari membuat konten TikTok soal tips-tips untuk anak muda agar tetap fit. Iya makanya saat ini aku memberikan tips buat para cewek cowok yang terjun ke dunia akting biar tidak gampang lelah. Nah itu ada di TikTok aku, ungkap Barbie Kumalasari dikutip tribunstyle.com, Sabtu, tanggal 20 Februari tahun 2021. Barbie Kumalasari tak memungkiri bila konten TikToknya itu penuh dengan hujatan. Jadi aku bikin beberapa konten tentang cara menatap, cara berbicara saat akting. Itu ramai banget isinya hujatan semua katanya. Kendati demikian, ia tak mempermasalahkan hal tersebut. Mantan istri Gali Jinanjar itu justru merasa senang karena sempat ditanggapi oleh Amanda Manoko. Biarin aja dibilang halu atau apa. Tapi kan buktinya Amanda Manoko sendiri meng-instastory ya, Karenakan Amanda bukan orang kembarangan. Jadi ya berarti aku enggak halu dong, aku diposting sama Amanda. Kalau kalian kan belum tentu, tutur Barbie Kumalasari. Lebih lanjut, Barbie Kumalasari mengaku bahagia lantaran di respon Amanda Manoko. Nggak merasa dapat bersaing secara positif dengan Amanda Manoko. Kalau kita bersaingkan positif aja, boleh-boleh aja tapi kan dengan segmen yang berbeda. Dia tenager, kalau aku setengah tua, jadikan segmennya beda, kata mantan istri Gali Jinanjar. Barbie Kumalasari pun berandai-andai bila dirinya dapat menggantikan Amanda Manoko dan berperan sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta. Ia bahkan telah mempersiapkan lawan mainnya bila kesempatan itu benar terjadi. Wanita 38 tahun itu mengaku ingin disandingkan dengan Chris Hattah. Yang jadi Aldebaran, Chris Hattah kali ya, kata Barbie Kumalasari. Sebelumnya, ucapan Amanda soal meminta Barbie Kumalasari gantikan dirinya ramai diperbincangkan. Bahkan banyak dari pihak media cetak maupun online yang turut menuliskan sebuah artikel terkait kejadian unik tersebut. Sebelumnya, ucapan Amanda soal meminta Barbie Kumalasari gantikan dirinya ramai diperbincangkan. Bahkan banyak dari pihak media cetak maupun online yang turut menuliskan sebuah artikel terkait kejadian unik tersebut. Setelah mengetahui respon tersebut, lucunya, artikel berita Amanda Manoko meminta Barbie Kumalasari menggantikan dirinya, diunggah oleh Barbie Kumalasari di Instagramnya. Unggahan itu pun mendapat banyak reaksi dan komentar dari warganet. Tak terkecuali rekan-rekan dari pesama selebriti pun juga turut berkomentar pada unggahan tersebut. Salah satunya adalah Giduan Dangdut Dewi Persik. Dewi terpantau juga ikut nimbrum pada kolom komentar Barbie Kumalasari. Tak banyak berkata-kata penyanyi yang T. Posa Amanda Manoko bersama seorang pria muncul di Balihu, pacar Gili Syah Putra ambil tindakan ini. Ketenaran Amanda Manoko berkat sinetron ikatan cinta memang berdampak luas untuk hidupnya. Nama kekasih Gili Syah Putra itu sering dibicarakan penggemar sinetron yang juga dibintangi Arya Saloka itu. Aktingnya sebagai Andin di sinetron ikatan cinta ini mampu mencuri hati para penontonnya. Tak hanya anak muda, ibu-ibu bahkan bapak-bapak pun menjadi penonton setianya. Bahkan, akting kekasih Gili Syah Putra ini mampu membuat penonton menangis. Dengan terkenalnya sinetron ini, namanya pun kian melambung dan memiliki banyak fans. Saking terkenalnya, baru-baru ini ada seseorang yang memasang fotonya di Balihu atau Billboard besar di jalan raya. Amanda mengetahui hal tersebut dari Instagram. Karena penasaran, Amanda pun mengunjungi tempat Billboard tersebut dipasang. Melalui akun Instagram miliknya, banyak banget yang ngedem ataupun ngetag aku di Instastory. Katanya ada satu Billboard yang masang foto aku sama seorang cowok. Nah, aku baru mau menuju ke sana. Semoga ketemu ya, kata Amanda. Oh ini tuh Billboardnya. Kenapa ya? Nama Instagramnya Bayu Setia, kata Amanda saat menemukan letak Billboard tersebut. Dirinya pun dingin karena merasa tak pernah berfoto dengan orang tersebut. Coba deh kamu klarifikasi dulu, emang kita pernah foto bareng? Atau kita pernah ketemu? Atau pernah jadian? Aduh jangan halu-halu deh. Lanjutnya, tak hanya itu, dia pun memberikan waktu 1x24 jam untuk pembuatnya memberikan klarifikasi. Mendingan aku langsung tunggu aja 1x24 jamnya ya, tandasnya. Amanda Manopo memang sering jadi perhatian. Bahkan, baru-baru ini postingan foto penampilan yang berbeda dari biasanya membuat heboh. Dalam foto yang dibagikan di akun Instagram at Amanda Manopo, Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021, Amanda Manopo tampil dengan balutan hijab yang menutupi kepalanya. Dalam foto tersebut, Amanda Manopo mengenakan bercorap bunga-bunga besar dengan warna dasar hitam. Wanita yang menjalin hubungan spesial dengan Gili Syahputra ini memadukan hijab tersebut dengan pakaian berwarna merah. Dari angle samping, senyuman pemain sinetron, ikatan cinta, ini pun tampak merekah. Tak ada yang dituliskan Amanda Manopo untuk keterangan foto tersebut. Meskipun demikian, hal itu tak membuat netizen urung untuk menyukai foto tersebut. Ditelusuri grid ide dari akun Instagram at Amanda Manopo, Foto tersebut telah disukai oleh lebih dari 141 ribu netizen dalam waktu kurang dari 1 jam. Unggahan tersebut kemudian ramai dikomentari oleh para netizen. Sebagian besar dari mereka memuji kecantikan lawan.